Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam Pramuka Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur Khaidrat Allah SWT Tuhan Yang Maesah Pada kesempatan kali ini Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu Berjumpa dalam kegiatan PJJ Pramuka Bersama dengan Tunat9361 Channel Dengan Kak Sukri Mudah-mudahan kegiatan PJJ ini Nantiasa bermanfaat untuk menambah Yang mau pengetahuan, keterampilan Bagi kita semua tentang gerakan Pramuka Tak lupa juga kita semua Terus menerus untuk berdoa Memohon kepada Yang Maha Kuasa Agar selalu diberikan Kesehatan, selamatan, dan perlindungan Juga rezeki Amin ya Rabbal Alamin Baik adik-adik sekalian Pada kesempatan kali ini Materi yang kita bahas Berkaitan tentang kode morse Kode morse yang dimaksud adalah Cara memainkan kode morse dengan menggunakan media sinar Perlu kita ketahui Atau yang sudah kita ketahui semua Kode morse itu bisa dimainkan dengan beberapa cara Bisa dengan menggunakan suara Biasanya dengan menggunakan fluid Bisa juga dengan menggunakan bendera Ya namanya bendera morse Dan bisa juga dengan menggunakan sinar Nah sinar ini bisa dengan menggunakan media lampu center Nah pada kesempatan kali ini Saya akan coba memainkan kode morse dengan menggunakan media sinar tersebut Dengan lampu center Nanti silakan adik-adik Menebak Apa kata Yang dimainkan Kemudian rangkai menjadi satu kalimat Terjemahkan Kemudian silakan dijawab Tapi sebelumnya Akan coba sedikit dijelaskan terlebih dahulu Penggunaan kode morse Dengan menggunakan sinar Dengan lampu center tadi Cara memainkannya Misalkan sinarnya itu terlihat pendek Maka itu artinya titik Kalau sinarnya terlihat panjang Artinya strip Saya kasih contoh Ya lampu center ya Kalau pendek Kalau pendek Ini adalah titik Sedangkan kalau panjang Lama Adalah strip Titik strip Titik Setri Oke Kemudian yang berikutnya Penulisan Penulisan kode morse Antar huruf itu diberikan garis miring Antar huruf Dikasih garis miring satu Jadi antar huruf dikasih garis miring satu Misalkan huruf A A itu titik strip Kita bikin satu kata Aku Satu kata Aku A A U A kode morse nya Titik strip Garis miring Baru K K kode morse nya Strip titik strip Garis miring lagi Baru U U itu kode morse nya Titik titik strip Jadi antar huruf itu diberikan Garis miring satu Garis miring satu Bagaimana dengan antar kalimat Antar kata Bagaimana dengan antar kata Antar kata itu diberikan garis miring dua Jadi aku Misalkan aku Pramuka Aku Garis miring dua Baru pramuka Pramuka nya P Titik Strip Strip Titik Garis miring lagi Titik Strip Titik R Garis miring lagi Titik Strip Strip Garis miring lagi Strip Strip Garis miring Titik Titik Strip Garis miring Strip Titik Strip Garis miring Titik Strip Pramuka Baiknya jadi Untuk cara penulisan Kode morse Antar huruf Dipisahkan dengan Garis miring Satu Antar kata Dipisahkan dengan Garis miring Dua Jadi Itu adalah Pemisahnya Atau tanda Pemisahnya Kalau kita Langsungkan saja Nanti kita Bingung Untuk Terjemahkannya Makanya Kenapa Diberikan Garis miring Atau garing Tersebut Baik Adik-adik Kita akan Coba ya Silahkan Nanti Ditebak Saya akan Mainkan Kode morse Dengan Menggunakan Lampu center Ini Nanti Silahkan Adik-adik Tebak Apa yang Saya Maksud Dari Kode morse Yang saya Mainkan Ini Siap Saya akan Mainkan Beberapa Kata Silahkan Dirangkai Menjadi Satu Kalimat Terjemahkan Jawab Siap Ya Saya akan Mainkan Agak Lambat Biar Bisa Melihat Dengan Baik Adik-adik Kita Mulai Kata Yang kedua Tadi Kata Yang pertama Sekarang Kata Yang kedua Siap Mulai Sekarang Yang berikutnya Yang ketiga Yang ketiga Diperhatikan Dengan Baik Lihat Dengan Baik Baru Kemudian Dicatat Baik Yang berikutnya Siap Yang keempat Yang berikutnya Yang nomor Lima Silahkan Diperhatikan Dengan baik Kemudian Dicatat Siap Ya Mulai Yang berikutnya Siap Mulai Yang berikutnya Mulai Yang berikutnya Yang berikutnya Siap, mulai Yang terakhir Siap Mulai Oke, baik adik-adik semua Itu tadi Sudah Saya mainkan Kodemorse dengan menggunakan Media center Dengan menggunakan sinar Silakan adik-adik Terjemahkan Kemudian Rangkai menjadi satu kalimat Dan dijawab Silakan dibaca Artinya apa, terjemahannya apa Kemudian jawab dari Pertanyaan tersebut Baik, ini saja yang bisa disampaikan Sekali lagi Tidak semuanya orang bisa Membaca kodemorse dengan baik Dan juga tidak semuanya orang bisa Menulis kodemorse dengan baik Mudah-mudahan Dengan mendapatkan materi ini Adik-adik bisa lebih baik lagi Dalam menerima Kodemorse Kemudian lebih baik lagi dalam Menulis kodemorse Biar tidak salah-salah nanti Tetap semangat Sukses selalu buat semuanya Tetap jaga kesehatan Tetap di rumah saja Salam sejahtera buat semua Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ditunggu hasil dari jawabannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton